Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita bisa bertemu kembali Untuk meneruskan Perbincangan kita tentang Dakwah Jadi judul besar kita itu adalah Perencanaan dan penelitian dakwah Jadi Kegiatan dakwah itu Memang harus kita rencanakan Itu dasar berpikirnya begitu Karena memang Secara sunatullah ya Itu dikatakan bahwa Amal itu kan tergantung Niatnya Nah dalam hasanah ilmu pengetahuan Yang namanya Niat nawaitu itu Di Implementasikan Dijabarkan dalam bentuk Ilmu perencanaan Jadi kalau dulu Secara tradisional Orang menyebut Niat itu Hanya ada dalam hati Tetapi Dari segi Pengembangan ilmu pengetahuan Niat itu Memang Bermula dari dalam Kolbu hati Tetapi juga harus Diekspresikan Dinyatakan sebagai Hal-hal yang akan dikerjakan Kalau Niat dalam sholat itu kan Memang sudah Ada Rukun dan sunnahnya ya Sudah dibahas Tuntas dalam fikir Kemudian kalau kita bicara Tentang kegiatan dakwah ini Memang Niat itu Kita wujudkan dalam Sebuah perencanaan Yaitu Kegiatan apa yang harus kita Kerjakan Jadi Satu poin itu Bahwa Kegiatan dakwah itu Harus direncanakan Ada catatan sedikit Memang Kadang-kadang orang Melakukan dakwah itu Secara Turun-temurun Atau bisa juga Dikatakan Kegiatan yang Konvensional Artinya kalau Sudah Sudah Apa namanya itu Sudah Pernah melihat Bahwa ada Kegiatan dakwah begini Lalu D Diteruskan Ditiru gitu Menjadi Bentuk Dakwah bersama Atau bisa dikatakan Kegiatan dakwah yang Konvensional ya Nah misalnya Pengajian ya Pengajian Untuk dakwah yang Konvensional Majelis Stalin ya Kemudian juga Yang banyak itu Tablik Akbar Jadi Disini Coba kita Kenali dulu Ada Dua bentuk Besar Kegiatan dakwah itu Yang pertama Dakwah Dengan Menggunakan Panggung Panggung itu Simbol Dari Kegiatan dakwah Yang Ya semacam Tablik Akbar tadi Semacam Pengajian Atau majestaklim Dimana Cirinya itu Ada Seorang Mubalik Atau Mubalik Roh Yang Secara Verbal Berbicara Menguraikan Beberapa Hal Sementara Yang lain Itu Peserta Atau Jamaah Yang Mendengarkan Jadi Andalannya itu Masih Bersifat Verbal Terutama Dengan Melihat Bahasa Tubuhnya Penceramah Dan Mendengarkan Materinya Nah Dakwah Panggung ini Itu Memang Memerlukan Banyak sekali Kelengkapan Harus Ada Background Dekorasi Harus Ada Sound Sistem Harus Ada Tata Lampu Apalagi Kalau itu Dilakukan Pada Malam Hari Dan Sejumlah Panitia Panitia Itu Kadang-kadang Malah Pake Baju Yang Kembaran Misalnya Batu Batik Yang Sama Atau Pake Atribut Kemudian Kadang-kadang Juga Harus Ada Konsumsinya Jadi Dakwah Panggung Ini Merupakan Gawai Yang Cukup Besar Mencari Pembicara Biasanya Pasang Pembicara Yang Top Pembicara Favorit Karena Kadang-kadang Panitia Merasa Gak Sukses Kalau Yang Datang Itu Bukan Pembicara Yang Top Buat Panggungnya Sendiri Berapa Biayanya Sound Sistemnya Itu Yang Harus Yang Kuat Karena Jama'anya Kan Banyak Kemudian Tata Lampunya Apalagi Kalau Malam Konsumsinya Berapa Jadi Itu Yang Berjalan Selama Ini Dan Itu Memang Harus Ditingkatkan Karena Kelebihan Daripada Da'wah Panggung Ini Memang Itu Jangkauannya Cukup Luas Karena Yang Hadir Cukup Banyak Tetapi Tetapi Juga Yang Harus Dicata Disitu Bahwa Daya Tangkap Orang Dengan Bahasa Perbal Itu Kan Juga Cuma Berapa Menit Sementara Kadang-kadang Ceramah Itu Berlangsung Selama Satu Jam Jadi Saya Kira Kalau Kita Bicara Dakwah Panggung Dimana Diperankan Oleh Katakanlah Mubakmu Kita Sebut Aja Untuk Mudahnya Mubalik Penceramah Itu Memang Perlu Persiapan Panjang Maka Konsekuensinya Kegiatan Dakwah Panggung Ini Intensitasnya Rendah Artinya Gini Kadang-kadang Satu Bulan Sekali Apalagi Kalau Tablik Akbar Panitia Masjid Tertentu Misalnya Bisa Sampai Tiga Bulan Sekali Baru Mengadakan Karena Memang Perlu Biaya Yang Besar Sarana Perasarana Perlu Rapat-rapat Panitia Dan Sebagainya Jadi Nah Jadi Ada Kelemahan Dan Kelebihan Jadi Itu yang Pertama Bentuk Dakwah Yang Selama Ini Berjalan Yang Kita Kenal Dengan Dakwah Untuk Mudahnya Kita Sebut Saja Kegiatan Dakwah Panggung Nah Yang Kedua Saya Ingin Mengajak Kita Semua Untuk Mencermati Kembali Bentuk Kegiatan Dakwah Yang Kedua Dan Ini Jarang Dilakukan Yaitu Dakwah Non Panggung Sementara Kita Sebut Dengan Dakwah Non Panggung Artinya Dakwah Itu Tidak Perlu Pakai Podium Tidak Perlu Pakai Sound System Tidak Perlu Pakai Tata Lampu Tidak Perlu Pakai Dekorasi Tidak Perlu Pakai Panite Yang Banyak Tidak Perlu Pakai Konsumsi Bayangkan Ini Kan Penghematan Sekali Kan Penghematan Betul Ini Yaitu Dakwah Personal Sementara Kita Sebut Saya Dulu Dakwah Personal Apa Dakwah Personal Itu Dakwah Personal Itu Kan Begini Kita Mengenal Sering Diungkap Oleh Balik Baligo Ani Walau Ayah Jadi Sampaikanlah Serukanlah Dakwahkanlah Walaupun Hanya Satu Ayat Nah Jadi Ini Dasarnya Kita Berangkat Dari Situ Jadi Setiap Orang Yang Sudah Sahadat Sudah Beriklat Dua Kalimat Sahadat Itu Pada Dasarnya Dia Adalah Mubalik Atau Mubalik Oh Gitu Prinsipnya Dulu Ya Lalu Persoalan Nanti Adalah Bagaimana Memerankan Diri Sebagai Mubalik Atau Mubalikah Personal Tadi Ini Tentu Perlu Persiapan Dan Koordinasi Perencanaan Kegiatan Jadi Kita Menyoroti Orang Biasa Biasa Saja Itu Juga Harus Jadi Mubalik Itu Intinya Yang Kita Sebut Tadi Da'wah Nompanggung Jadi Orang Biasa Biasa Siapapun Yang Sudah Sahadat Itu Mestinya Bisa Berproses Menjadi Mubalik Coba Saudara Bayangkan Ada Berapa Puluh Juta Umat Ijabah Umat Ijabah Itu Umat Yang Sudah Mengikrarkan Dua Kalimat Sahadat Jadi Ini Memang Terjadi Satu Kekosongan Makanya Kita Lihat Dalam Masyarakat Kita Ini Banyak Sekali Udah Mulai Banyak Orang Yang KTPI Islam Yang Juga Tetap Kami Ini Kelompok Muslim Muslim Tetapi Pemahaman Agamanya Semakin Minimalis Semakin Berkurang Berkurang Nah Ini Inilah Satu Evaluasi Yang Perlu Kita Lakukan Karena Memang Kalau Kita Terlalu Mengandalkan Dakwah Panggung Itu Kan Tadi Meskipun Jangkauannya Luas Tetapi Intensitas Pemahamannya Kan Belum Tentu Karena Penceramah Panggung Itu Harus Berbicara Rata-rata Pemahaman Audens Audens Nya kan Ratusan Bisa Ribuan Mencari Rata-ratanya Sesuai Sekali Lalu Yang Banyak Itu Kadang-kadang Ilustrasi Ilustrasi Disertai Dengan Guyon-guyon Nah Jadi Kadang-kadang Orang pulang Dari Tablik Akbar Yang banyak Terkesan Itu Adalah Guyon-guyon Nah Jadi Ini Perlu Perlu Kita Kaji Kembali Pentingnya Untuk melakukan Dakwah Personal Dakwah Personal Yaitu Adalah Setiap Orang Itu Harus Menyampaikan Ayat Al-Quran Sebagai Hudal Linas Meskipun Satu Ayat Nah Tetapi Catatannya Kan Kita Sendiri Memahami Bahwa Ayat Al-Quran Itu Terkait Satu Ayat Dengan Ayat Yang Lain Contoh Misalnya Itu Pada Ayat Ketiga Surat Al-Baqarah Bahwa Orang Yang Beriman Kepada Yang Ghoib Itu Melaksanakan Sholat Lalu Dia Mengeluarkan Infak Deskian Sebagian Deskian Berikan Pada Pertemuan Yang Lalu Kita Sudah Singgung Bahwa Untuk Orang Itu Gemar Berinfak Itu Harus Dengan Melalui Proses Sholat Yang Benar Dan Sholat Itu Berdasarkan Iman Yang Ghoib Nah Pada Ayat Berikutnya Lagi Kan Ada Lagi Ayat Jadi Karena Sholat Itu Sebagai Penolong Kemudian Kalau Dikejar Lagi Pada Ayat Berikutnya Ada Lagi Ayat Itu Yang Mengatakan Sebelum Dihaksanakan Sholat Itu Itu Harus Didahuri Dengan Berbuat Baik Kepada Kerabat Kepada Miskin Kepada Berkata Kata Yang Benar Baru Lagi Perintah Sholat Jadi Akhirnya Sholat Itu Kan Diurahkan Secara Lebih Rinci Pada Ayat Berikutnya Nah Jadi Kata Kata Simbolis Tadi Sampaikan Walaupun Hanya Satu Ayat Itu Semacam Bahasa Pintu Masuk Jadi Kalau Satu Ayat Kita Buka Itu Ayat Berikutnya Terkait Dengan Ayat Berikutnya Artinya Lalu Artinya Sebenarnya Ya Mubalik Personal Itu Juga Harus Menjelajahi Keseluruhan Ayat Al-Quran Nanti Jadi Memang Kualitasnya Pun Juga Harus Sama Sebenarnya Dengan Pencerama Panggung Tetapi Itu Adalah Melalui Proses Nah Kembali Kepada Pentingnya Kita Mencermati Da'wah Non Panggung Itu Itu Juga Ada Satu Prinsip Itu Ibda' Bin Aksih Mulailah Dari Diri Kita Sendiri Itu Dulu Ada Seorang Pencerama Terkenal Itu Mengatakan Bahwa Kalau Kita Mendahulukan Ingin Merubah Dunia Itu Juga Akhirnya Tidak Jalan Merubah Negara Tidak Jalan Merubah Masyarakat Tidak Jalan Nah Kenapa Dia Terbalik Tidak Memulai Dari Merubah Dirinya Disitu Maknanya Ibda bin Aksi Jadi Ibda bin Aksi Memang Kita Mubah Memulai Dari Dirinya Jadi Ada Keunggulan Dari Dakwah Non Panggung Ini Karena Dakwah Non Panggung Tidak Pakai Podium Tidak Pakai Tata Lampu Itu Bisa Dilakukan Di Ruang Kami 5 7 Orang Tiga Orang Bisa Berjalan Dakwah Non Panggung Bisa Dilakukan Di Meja Makan Bisa Dilakukan Di Warung Kopi Bisa Dilakukan Di Tempat Parkir Katakan Bisa Dilakukan Di Taman Jadi Ini Sangat Fleksibel Dan Praktis Katakan Bentuknya Murah Meriah Jadi Memang Misalnya Seorang Yang Lebih Yang Sudah Memenuhi Kriteria Nanti Tetap Harus Ada Kriterianya Itu Membalik Personal Itu Misalnya Dia Mengungkapkan Tentu Tema-temanya Harus Dari Awal Tentang Rukun Iman Diurai Satu Persatu Dibicarakan Misalnya Kemudian Rukun Islam Bagaimana Sahadat Yang Benar Itu Bagaimana Solat Selan Jadi Membalik Personal Ini Memang Harus Di Dilahirkan Dilahirkan Nah Nanti Da'wah Non-panggung Ini Bisa Menjadi Tawasul Bisabri Wata Wasul Bilhad Karena Akhirnya Mereka Saling Saling Berdiskusi Kalau Pemilik Da'wah Itu Sifatnya Nom-panggung Itu Bersifat Informal Itu Dia Menyampaikan Sesuatu Yang lain Merespon Dan Terjadi Dialog Kalau Da'wah Panggung Dialog Itu Juga Ada Interaksi Itu Ada Tapi Sangat Terbatas Waktu Tanya-jawab Terbatas Dan Pertanyaan Itu Pun Juga Gak Bisa Dijawab Tintas Oleh Pencerama Yang Di Panggung Karena Terbatasan Waktu Dan Juga Kadang-kadang Pemahaman Apa Yang Dimaksud Tapi Kalau Kita Dalam Da'wah Non-panggung Itu Komunasi Sangat Inten Bisa Tata Buka Langsung Bisa Bicara Langsung Bisa Menangkap Bahasa Tubuh Bahasa Tubuh Itu Kalau Ada Orang Yang Gak Sependapat Kelihatan Wajahnya Orang Yang Sependapat Tentu Kita Bisa Nangkap Jadi Ada Dimensi Sambung Rasanya Terasa Terasa Kelebihannya Jadi Da'wah Panggung Inilah Yang Saya Ingin Kita Mendalami Kalau Da'wah Panggung Tadi Sudah Banyak Dilakukan Memang Nanti Peranan Penelitian Da'wah Itu Adalah Melengkapi Apa-apa Yang Kurang Dalam Da'wah Panggung Itu Penelitian Nanti Juga Akan Kesana Tetapi Lebih Dulu Saya Ingin Mengajak Bahwa Yang Perlu Kita Teliti Adalah Kegiatan Da'wah Non Panggung Yang Dimana Sekarang Ini Agak Ditelantarkan Kurang Dikembangkan Jadi Misalnya Mahasiswa Mahasiswa Yang Sejak Kecil Sudah Tumuh Dalam Kalangan Santri Kemudian Dia Misalnya Ikut Dalam Kegiatan Kegiatan Keislam Selama Ini Belum Bisa Mengatakan Dirinya Sebagai Mubalek Karena Untuk Sahanya Orang Jadi Mubalek Harus Mubalek Misalnya Sekarang Mari Kita Berikan Saluran Kepada Anak Anak Muda Ini Untuk Menjadikan Dirinya Itu Sebagai Mubalek Jadi 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 Kalau Kita Resum Tadi Ada Dua Bentuk Kegiatan Da'wah Yang Perlu Kita Teliti Yaitu Da'wah Konvensional Yaitu Da'wah Panggung Tadi Yang Cukup Mahal Biayanya Cukup Lama Persiapannya Cukup Melibatkan Banyak Orang Ini Nanti Harus Kita Teliti Tetapi Saya Ingin Memberikan Prioritas Perhatian Bahwa Kita Yang Harus Lebih Dulu Kita Teliti Adalah Kegiatan Non Panggung Tadi Karena Itu Lebih Praktis Dan Itu Juga Bisa Menjawab Persoalan Secara Langsung Meskipun Kita Akui Keterbatasannya Karena Itu Kan Jangkauannya Kecil Mungkin Pesertanya Hanya Lima Orang Hanya Belasan Orang Kan Gitu Tetapi Keterbatasan Itu Bisa Kita Atasi Dengan Cara Menggerakkan Kegiatan Da'wah Personal Ini Secara Masal Dan Masif Ada Kata Masal Dan Masif Masal Dan Masif Itu Maksudnya Itu Harus Muncul Dimana Mana Artinya Kita Harapkan Itu Berbagai Masjid Itu Semua Menggerakkan Kegiatan Da'wah Personal Tadi Itu Kira-kira Arahnya Jadi Sehingga Nanti Antara Da'wah Personal Dan Da'wah Panggung Itu Bisa Saling Isi Mengisi Jadi Orang Yang Datang Mendengarkan Da'wah Panggung Itu Sudah Punya Pemahaman Yang Bagus Misalnya Kita Ada Menenggarkan Ceramanya Ustad Was Misalnya Atau Ustad Patur Rahman Ustad Dasa Datif Misalnya Itu Kadang-kadang Kan Ada Bagian-bagian Yang Perlu Pengetahuan Tertentu Nah Itulah Nanti Diisi Oleh Da'wah Personal Tadi Sehingga Dua Bentuk Da'wah Ini Sifatnya Isi Mengisi Saling Melengkapi Itu Itu Arahnya Jadi Jangan Dipertentangkan Sebagai Catatan Jangan Dipertentangkan Wah Sekarang Lebih penting Kita Da'wah Personal Karena Anak-anak Muda Bisa Berperan Jangan Ini Kita Melihat Itu Saling Isi Mengisi Saling Komplementar Nah Itu Sasaran Yang Mau Kita Bicarakan Itu Yang Mau Kita Rencanakan Adalah Itu Kegiatan Da'wah Non Panggung Tadi Nah Bagaimana Merencanakannya Pertama Begini Kita Mulai Masuk Ke Konsep Penelitian Penelitian Itu Harus Memahami Fenomena Fenomena Itu Apa Yang Terjadi What's Going On Apa Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Ini Kita Pahami Dengan Membangun Suatu Konsep Konsep Itu Nanti Kita Hubung Hubungkan Kalau Dalam Bahasa Penelitian Ada Proposisi Ini Nanti Kita Pelan-pelan Menuju Ke sana Jadi Untuk Memahami Realitas Fenomena Sosial Itu Kita Harus Membangun Konsep Konsep Itu Nanti Berhubungan Satu Sama Lain Yang Namakan Proposisi Kemudian Macam-macam Nanti Sampai Ada Hipotesa Harus Ada Indikator Untuk Sementara Kita Sederhanakan Dulu Bahwa Mubalik Non Panggung Ini Kita Masukkan Konsep Semua Pertama Konsep Mubalik Sebagai Motivator Mubalik Sebagai Motivator Itu Nanti Kita Kita Sebut Indikator Apa Indikator Misalnya Begini Mubalik Motivator Itu Indikator Sang Mubalik Ini Tidak Langsung Menyebut Ayat Secara Lengkap Tetapi Dia Mengambil Makna Dari Ayat Itu Kan Kan Gitu Motivator Itu Semacam Memberikan Inspirasi Jadi Artinya Ada 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 Mas Saya Kan Belum Lancar Baca Quran Takjud Saya Itu Masih Kacau Balau Mahrot Saya Itu Ya Nyebutnya Masih Keliru Keliru Mana Alif Mana Ain Gitu Mana Ha Mana Ho Gitu Jadi Gimana Orang Orang Macam Ini Kita Kelompokkan Sebagai Mubalik Motivator Jadi Motivator Itu Dia Hanya Menyampaikan Terjemahan Al-Quran Tetapi Dari Sana Dia Bisa Menggali Maknanya Membangun Spirit Itu Pertama Jadi Tidak ada Alasan Orang Tidak Menjadi Mubalik Personal Ya Orang Orang Yang Belum Melancar Baca Korannya Pun Juga Bisa Karena Bisa Langsung Terjemahannya Dalam Bahasa Indonesia Bisa Langsung Baca Tapsirnya Dalam Bahasa Indonesia Tapsir Buya Hamka Dia Baca Nah Dari Sana Dia Bisa Menarik Suatu Makna Dalam Kalimat Anak Muda Kalimat Manula Terserah Tapi Dari Perkataan Omongannya Itu Membangun Inspirasi Sebenarnya kan disitu Yang penting Jadi Jangan Kita Remekkan Orang-orang Yang Tajudnya Masih Enggak Karu-karuan Kita Remekkan Dan Dia Jangan Merasa Saya Belum Berdawa Gak Bisa Baligwani Anda Dadawakan Substansi Dari Ayat Itu Jiwa Dari Ayat Itu Spirit Ayat Itu Yang Bisa Dia Tangkap Dengan Membaca Terjemahan Dan Membaca Tapsirnya Itu Satu Konsep Yang Pertama Kita Kelompokkan Menjadi Mubalik Motivator Jadi Nanti Setiap Orang Yang Datang Ke Masjid Ya Tentu Harus Kita Adakan Semacam Pendataan Sudah Lancar Belum Baca Quran Nanti Kita Buat Apakah Dengan Membuat Kosener Apakah Dengan Melakukan Indep Interview Nanti Kan Bisa Terkelompokkan Itu Mana Yang Sudah Lancar Dan Itu Enggak Usah Dibuat Malu Ya Biasanya Sudah Mahasiswa Belum Paham Gimana Sekolah Sekolah Umum Terus Boleh Dari SDS Umum Terus Kan Ya Wajar Sekarang Justru Kita Ingin Memotong Ini Supaya Kedepannya Nanti 10 Tahun Akan Datang 5 Tahun Akan Datang Itu Anak Muda Muslim Itu Semua Nanti Bisa Baca Quran Kalau Proyek Ini Kita Galakkan Yang Pertama Jadi Membalik Motivator Nah Yang Kedua Kita Bisa Bangun Konsep Mubalik Pengajar Mubalik Pengajar Ini Itu Orang Yang Sudah Fase Nyebut Ayat Ayat Sudah Luar Kepala Karena Memang Lebih Enak Kalau Ayat Itu Sudah Dihafal Misalnya Ayat Ayat Tentang Sholat Tadi Surah Ini Ini Bersambungan Surah Ini Tentang Misalnya Zakat Ini Surat Surat Ini Surat 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 Ini Surat Yang Mubalik Pengajar Itu Salah Satu Indikator Dia Sudah Fasih Baca Quran Mungkin Sejak Kecil Sudah Ikut Ikro Mungkin Pernah Ikut Kursus Tilawah Ikut Pelajaran Tajik Nah Ini Kita Sebut Pengajar Jadi Dia Bisa Menyampaikan Ayat Ayat Itu Misalnya Ayat Tentang Sholat Satu Per Satu Nah Yang Ketiga Konsep Mubalik Personal Yang Ketiga Itu Adalah Memang Mubalik Yang Bujahit Karena Begini Mubalik Itu Kan Sebenarnya Haruslah Orang Yang Mengamalkan Bukan Hanya Mengajarkan Hanya Gini Kita Bicara Sholat Ya Dia Sendiri Harus Sholat Tepat Waktu Dia Mengatakan Sholat Itu Lebih Abdul Di Masjid Berjamaah Dia Sendiri Melapon Kalau Yang Dua Tadi Ini Belum Tentu Silahkan Saja Karena Dia Cuma Memberi Motivasi Dan Memberi Pengajaran Tapi Kalau Yang Jenis Yang Ketiga Membalik Personal Yang Ketiga Itu Yang Sudah Sifatnya Mujahid Jadi Dia Sudah Lebih Dulu Mengamalkan Apa Yang Akan Disampaikannya Ini Misalnya Kita Bangun Konsep Itu Maka Kalau Kita Masukkan Dalam Penelitian Jamaah Kita Di Masjid Di Masjid Manapun Bahkan Seluruh Masjid Itu Harus Bisa Membuat Kategori Kategori Jamaah Itu Misalnya Satu Masjid Itu Ada Punya Jamaah Rutin Itu Katakanlah 25 Orang Jamaah 5 Waktu Dulu Misalnya Nah Ini Kita Perlu Melakukan Penelitian Dari 25 Jamaah Rutin Itu Berapa Yang Kategori Mubalik Motivator Mana Yang Kategori Mubalik Pengajar Mana Yang Kategori Mubalik Mujahid Ini Perlu Kita Kelompokkan Dan Itu Bukan Apa Ya Bukan Berarti Harus Menyinggung Perasaan Enggak Kita Bicara Fakta Aja Supaya Nanti Mubalik Mubalik Motivator Dan Mubalik Pengajar Ini Bisa Ditingkatkan Ditingkatkan Kualitasnya Sehingga Dia Menjadi Mubalik Yang Mujahid Kan Gitu Kan Perlu Proses Nah Itu Nanti Letak Kerudukan Penelitian Kita Begitu Jadi Nanti Kita Susun Indikator Indikator Yang Lengkap Dari Apa Itu Mubalik Personal Yang Sifatnya Motivator Indikator Bahwa Dia Memang Tetap Berkomitmen Pada Islam Itu Kan Semua Sarat Utama Kemudian Dia Juga Berminat Untuk Menyampaikan Apa Yang Dipahaminya Tentang Agama Tapi Memang Kita Belum Menghubungkan Apakah Dia Sendiri Sudah Konsekuen Melaksanakan Tapi Dia Cuma Memberi Inspirasi Inspirasi Itu Penting Sekali Nanti Kita Rumuskan Indikator Indikator Dari Mubalik Pengajar Mubalik Pengajar Solat Itu Berjemah Solat Itu Harus Menghasilkan Impak Solat Itu Juga Nanti Harus Lebih Dulu Berbuat Baik Kepada Orang Tua Kepada Kerapat Kepada Anak Yatim Dan Berkata Kata Yang Benar Apakah Dia Sudah Melaksanakan Itu Itu Nanti Kita Simpan Dulu Nah Untuk Yang Kategori Ketiga Kita Tuntut Itu Kalau Anda Sudah Tingkat Tanya Mubalik Mujahid Kepada Orang Tua Kita Harus Berkata Kata Yang Baik Kepada Siapapun Kita Harus Berbuat Baik Kepada Miskin Masakin Dan Sebagainya Jadi Apa Yang Disampaikan Itu Diamalkan Sehingga Nanti Kita Tahu Bahwa Jamah Masjid Ini Sudah Memiliki Sekian Banyak Mubalik Individual Yang Kategorinya Menurut Tiga Kelompok Itu Ini Sekian Orang Sekian Orang Nah Lalu Nanti Perencanaan Dakwanya Bagaimana Perencanaan Dakwanya Adalah Bagaimana Menggerakkan Kekuatan 25 Mubalik Itu Tadi Untuk Mengajak Yang Lain Nah Nanti Model-model Kegiatannya Bahwa Masjid Itu Memang Perlu Mengundang Orang Masjid Itu Perlu Mengundang Orang Untuk Hadir Dalam Masjid Kemudian Nanti Juga Selanjutnya Nanti Bagaimana Merencanakan Jadi Kita Bicara Umum Dulu Belum Masuk Ke Detailnya Jadi Masing-masing Mubalik Ini Ini Bisa Kalangan Remaja Juga Kita Begitukan Ada Kalangan Remaja Yang Sudah Dia Bisa Mubalik Mujahid Karena Dia Sudah Mengamalkan Ada Yang Masih Pengajar Ada Yang Motivator Untuk Remaja Katakan Ada Kelompok Untuk Mahasiswa Ada Kelompok Manula Sebab Kegiatan Dakwah Itu Asumsinya Anggapannya Itu Lebih Komunikatif Kalau Dilakukan Sesama Segmen Anak Muda Mendakwai Anak Muda Manula Mendakwai Manula Karena Kalau Anak Muda Mendakwai Manula Banyak Yang Bisa Terima Tapi Ada Kadang-kadang Wah Aku kok Sudah tua Gini Bahkan Anak Muda Jadi Kita Buat Kita Jaga Dakwah Itu Harus Menjaga Suasana Alam Perasaan Orang Psikologis Sebagainya Jadi Kalau Manula Banyak Manula Yang Bisa Baca Tunis Kur'an Itu Itu Kan Harus Ini Juga Harus Kita Fasilitasi Bagaimana Manula Ini Bisa Yang Pada Mulanya Sudah Cuma Bisa Lancar Baca Tapi Tajuknya Masih Keling Keling Termasuk Kegiatan Dakwah Kita Nanti Bagaimana Sampai Bisa Belajar Maharaj Jadi Kalau Sudah Tua Itu Memang Enggak Enggak Didik Memang Susah Itu Saya Merasakan Itu Saya Suka Orang Yang Dari Kecil Sekolah Umum Semua Sampai Sampai Pergurung Yang namanya Tapi Itu Proses Sambil Jalan Memang Perlu Waktu Istilahnya Kalau Dari Kecil Lidah Enggak Dikasih Minyak Samin Apalagi Nanti Pada Saat Tertentu Juga Harus Bukan Hanya Dibaca Pada Tertentu Perlu Dituliskan Juga Jadi Nanti Kita Buat Kelompok Kelompok Itu Ada Dakwah Dari Anak Muda Kepada Anak Muda Dari Dakwah Mubalik Personel Milenial Kepada Komunitas Milenial Ada Dakwah Ibu Ibu Kepada Kualitas Ibu Manula Ada Dakwah Manula Orang Tua Kepada Sesama Manula Sehingga Mereka Bisa Menertawai Kekurangannya Jadi Tidak ada Ganjalan Psikologis Nah Ini Yang Harus Kita Rencanakan Maka Nanti Kita Harus Buat Kriteria Pada Pertemuan Berikutnya Siapa Yang Berdakwah Itu Apa Materinya Langkah Selanjutnya Jadi Kalau Ada Orang Mau Berdakwah Materinya Apa Saya Kira Yang Pertama Itu Kita Urut Sistematis Bahwa Materi Da'wah Itulah Harus Kita Mulai Dengan Rukun Iman Dan Rukun Islam Yang Populer Aja Tema Tema Yang Rumit Rumit Dulu Tema Tema Itu Dulu Yang Kita Masuki Jadi Itu Pada Kesempatan Ini Kita Membicarakan Ada Dua Kegiatan Besar Da'wah Itu Yang Kita Berjalan Sekarang Yaitu Da'wah Panggung Dan Da'wah Non Panggung Nah Untuk Penelitian Kita Ini Kita Akan Memberi Prioritas Dulu Kepada Penelitian Da'wah Non Panggung Nah Da'wah Non Panggung Ini Nanti Adalah Menggerakkan Semua Jamaah Masjid Atau Lingkungan Masjid Itu Untuk Untuk Mengajak Mereka Supaya Mereka Bisa Memerankan Dirinya Sebagai Mubalik Personal Dengan Tiga Tiga Jenis Tadi Tiga Jenis Jangan Apa Jangan Dimasukkan Perasaan Dulu Bahwa Ini Lebih Tinggi Dari Ini Itu Nantilah Kita Cuma Mematerialitas Ada Tiga Jenis Itu Tiga Jenis Ini Nanti Dia Juga Bisa Pada Asal Tertentu Dia Jadi Mubalik Pada Asal Tertentu Dia Jadi Anggota Jamaah Nah Inilah Nanti Akan Terealisir Betul Apa Yang Dikatakan Tawasoh Bilhak Tawasoh Bisa Berjadi Saring Mengingatkan Dakwah Itu Tidak Bisa Hanya Seorang Dia Terus Mengingatkan Orang Lain Gak Bisa Dakwah Itu Gantian Kita Mengingatkan Karena Iblis Itu Setan Itu Gak Pernah Berhenti Menggoda Manusia Datanglah Iblis Memplesetkan Mengelincirkan Nabi Adam Dan Siti Hawa Itu Juga Terjadi Kepada Kita Jadi Kita Gak Bisa Terlalu Percaya Diri Bahwa Karena Sudah Memegang Gelar Mubali Kemudian Mempan Dari Godaan Setan Enggak Semua Itu Karena Setan Itu Ada Tingkat Tingkatan Kalau Setan Ecek Gagal Menggoda Diturunkan Setan Yang Lebih Jago Ditorunkan Setan Yang Kelas Berat Maka Kalau Kita Menjaga Komunitas Orang-orang Beriman Ini Dengan Saling Menasehati Saling Mendakwai Itu Yang Paling Tepat Jadi Tidak Ada Perasaan Hebat Bahwa Saya Paling Hebat Sendiri Karena Saya Sudah Mencapai Tengah Karena Pada Saat Tentu Manusia Itu Hebat Dalam Bidang Ini Tapi Kurang Sekira Itu Mari Kita Buka Dialog M deutschen Bong World Bye súper Bye 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 Terima kasih.